Fujiyanti Utami Putri alias Fuji selalu menjadi pusat perhatian dari kalangan warganet maupun para artis tanah air. Fujiyanti Utami Putri banjir komentar maupun pujian dari warganet usai lihat kegemasannya saat bercanda gurau dengan keponakannya gala tersebut. Selain itu berita lebih lanjut mengenai Fujiyanti Utami Putri alias Fuji memang dikenal memiliki banyak pengaruh di media sosial TikTok. Video miliknya langganan menjadi FVP di platform warna hitam itu. Memiliki pengikut lebih dari 28 juta, penghasilan Fuji tentu tak kalah mentereng dari jumlah pengikutnya. Diketahui Fuji memiliki 28,3 juta pengikut dengan 1.450 video. Soal penghasilan di TikTok, mengutip dari kalkulator TikTok Exolid, anak bungsu Haji Faisal ini diperkirakan bisa meraup Rp 50,8 juta sampai Rp 1,27 juta per video. Angka tersebut bisa fluktuatif tergantung penonton video hingga jumlah likes. Selain itu, Fuji juga masih mendapatkan pendapatan dari endorsement di media sosialnya. Soal endorse, sebuah akun Instagram pada awal 2022 lalu membocorkan besaran harga endorse Fuji untuk satu unggahan Instagram Stories, yakni mencapai Rp 8 juta. Akun tersebut mengunggah foto tangkapan layar percakapan pemilik online shop yang memasang iklan alias endorse Fuji. Pada unggahan tersebut mengunggap bahwa tarif endorse Fuji mencapai Rp 7,5 sampai Rp 8 juta per Instagram Story. Tarif tersebut berlaku saat followers Instagram Fuji masih Rp 15,4 juta di mana terbaru pengikutnya sudah mencapai Rp 17,3 juta. Terbaru, sebuah akun-akun X, dulu Twitter, menyebut harga endorse Fuji kini sudah tembus Rp 10 juta. Meski demikian, hal ini belum bisa dipastikan lantaran belum ada keterangan resmi dari pihak Fuji. Selain itu selegram Fuji Utami kembali menjadi sorotan. Hal ini terkait kasus penggelapan uang dilakukan mantan asistennya. Nama Fuji terus dikenal setelah kematian Vanessa Angel dan juga suaminya Bibi Ardiansyah. Kuasa hukum Fuji Anti Utami alias Fuji, Sandi Arifin mengungkapkan kelanjutan kasus penggelapan uang oleh mantan Meneer. Seperti diketahui, kasus penggelapan oleh ex-Meneer Fuji, Batara Ageng, Baa, kini tengah ditangani kepolisian. Batara Ageng juga telah ditetapkan sebagai tersangka setelah mengaku membawa kabur uang milik Fuji senilai Rp 1, 3 miliar. Sandi Arifin mengatakan, kasus kliennya saat ini sudah dilimpahkan kekejaksaan. Sedangkan pihaknya saat ini tengah menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengenai penjadwalan sidang. Kasus Fuji itu terakhir sudah dilimpahkan kekejaksaan, terus kemudian dalam waktu dekat kami menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum kapan disidangkannya, ujar Sandi Arifin, dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Selasa, 3 September 2024. Disebut Sandi Arifin, bahwa Fuji nantinya juga bakal siap jika diminta hadir di persidangan sebagai korban. Tak hanya itu, saksi-saksi yang mengetahui permasalahan itu juga sudah disiapkan oleh pihak Fuji. Yang pasti dari klien kami bila nanti ada panggilan resmi untuk proses persidangan sebagai korban, insya Allah akan hadir berikut dengan saksi-saksinya, jelas Sandi. Bahkan ayah Fuji, Haji Faisal rupanya juga bakal mendampingi sang anak di persidangan. Meskipun tak.